Bapak Ibu para mahasiswa dan hadirin yang berbahagia untuk memulai acara ini marilah kita bersama-sama mengucapkan basmala Bismillahirrahmanirrahim selanjutnya kita akan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin dan ditayangkan secara dari oleh host dan admin kita Pak Paujian Esa Gumlah hadirin mohon dengan hormat dan khidmat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ini Terima kasih Indonesia kebangsaan Pak Paujian Esa Gumlah hadirin mohon dengan hidup Indonesia bersatu Indonesia bersatu Indonesia Raya Terima kasih telah menonton Terima kasih Bapak Ibu, para masiswa dan hadirin yang berbahagia Karena telah dengan khidmat dan semangat ikut menyanyikan lagu Kebangsaan kita Indonesia Raya Belum ya? Oke Mungkin sambutan nanti bisa dilakukan pada Di tengah-tengah atau setelah acara ini supaya tidak memakan waktu Kita mungkin akan memulai acara kuliah umum kita Tapi sebelum itu, sebelum acara kuliah umum dimulai Marilah kita berdoa bersama agar acara kita pada hari ini Mendapat ridho dari Allah SWT Dapat berjalan dengan lancar dan kita semua tetap diberi kesehatan Dan kekuatan lahir dan batin Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Dan bagi hadirin yang beragama Islam Marilah kita bersama-sama berdoa Dengan membacakan Ulumul Quran Al-Fatiha A'udhu billahi minasyaitunirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim Malik yamidin Iyaka na'buduwa iyaka nasta'in Ihdina suratul mustaqim Suratul ladina an'amta alaihim Wairil maghudubi alaihim walau tawrih Amin Abdurrahim pun dah join Prop Didin dah join Prop Nana belum lagi Mungkin sekitab lagi Selanjutnya Prop Datuk Oke Bismillahirrahmanirrahim Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kepada Dr. Andi sebagai moderator pada pagi ini Dan juga kepada penceramah jemputan Kita pada pagi ini iaitu Prof. Dr. Muhammad Rahim Dekat Pakati Pembangunan Manusia UPSI Dan juga rakan-rakan DUP Serta ahli-ahli Peserta-peserta Seminar yang Ada pada pagi ini Dan harapkan dengan adanya Kemudahan Apa Visual ini Secara online ini Mungkin kita memudahkan lagi Untuk kita semua Bertukar-tukar idea dan pendapat Untuk meningkatkan ilmu pengetahuan Kalau dulunya untuk menganjaukan kuliah umum ini Adalah satu perkara yang Meriah dan Agak Apa Ceria sekali Tapi Pada hari ini Tukar suasananya Agak-agak Agak semuanya ceria juga Untuk sama-sama Kita menjayakan Program kuliah umum pada pagi ini Diharapkan Para peserta semua Bolehlah berinteraksi dengan Dekan Pekati Pembangunan Manusia UPSI Yang mempunyai pengalaman luas tentang isu-isu yang berkaitan dengan pandemik ini Itu saja sekian Terima kasih Semoga program ini terus berjalan dengan lancar Kerja bersama antara Apa UPSI UPSI dan juga UKN akan menjalankan seterusnya dari masa ke masa sekian Terima kasih Alhamdulillah Dan pergulan tinggi-pergulan tinggi lain di luar negeri juga akan terus berjalan Mencek lagi apakah prop Nana Supriyatna sudah gabung, sudah hadir? Belum Oke Belum Pak Sambil menunggu Bapak Ibu, para mesiswa dan hadirin yang berbahagia Kita akan memasuki acara kuliah umum di Alam Maya Yang akan disampaikan oleh yang terhormat Profesor Madya Dr. Abdurrahim bin Rajali Beliau adalah Dekan Fakulti Pembangunan Manusia UPSI Universiti Pendidikan Sultan Idris di Tanjung Malim, Perak, Darurijuan, Malaysia Tema yang akan beliau sampaikan pada kuliah umum pada hari ini adalah Pendidikan ketika pandemi Isu dan cabaran Education During the Pandemic, Issues and Challenges Saya pikir Profesor Madya Dr. Abdurrahim bin Rajali Akan memberikan kuliah umum dalam BM, dalam Bahasa Melayu Harap-harap Bapak Ibu, para mahasiswa dan hadirin sekalian paham Dan bagi para mahasiswa S1 yang pernah mengikuti mata kuliah yang saya ampu Saya pikir akan mengerti dan terbiasa dalam mengikuti perkuliahan dalam Bahasa Melayu Oleh itu saya nak memaklumkan kepada yang berbahagia Dr. Abdurrahim bin Rajali bahwa ahli-ahli Majelis Saranam dalam talian kali ini ialah para pelajar undergraduate, pelajar sarjana, pelajar PhD yang tengah menuntut di Jabatan Pendidikan Sejarah Sekolah Pasca Siswajah UPI, Universiti Pendidikan Indonesia di Bandung Silah dokter membagi ucapan dalam Bahasa Melayu lebih kurang mungkin dalam masa 15 hingga 20 minit sahaja Selepas pihak dokter membagi ucapan nak dianjur sesi soal jawab dengan para pelajar Para pelajar silah menyimak dan bersedia untuk membagi soalan nanti Boleh kekal guna Bahasa Indonesia yang nak saya maklumkan dalam BM bila pihak dokter kurang paham Bahasa Indonesia Tuan-tuan para pelajar dan ahli majelis Saranam yang dalam talian yang berbahagia Jom kita dengarkan bersama-sama ucapan daripada Profesor Madia Dr. Abdurrahim bin Rajali Yang berbahagia dokter, masa dan tempat dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Yang saya hormati yang bahagia Prof Dato' Abdul Razak Yang merupakan mesyarah di Universiti Kebangsaan Malaysia dan saya juga adalah alumni kepada Universiti Kebangsaan Malaysia Alhamdulillah Yang saya hormati Prof Dr. Nana Supriano selaku ketua jabatan Kemudian moderator kita yang handsome lagi tampan itu Dan para dosen di Universiti Kebangsaan Indonesia dan rakan-rakan semua Rakan-rakan pelajar yang hormati semua Pada pagi ini saya akan cuba menyampaikan satu tajuk yang diberikan diberikan makna kepada saya adalah Berkaitan dengan pandemik Ataupun kita panggilkan sebagai isu dan cabaran Isu dan cabaran pandemik Sebagai mana yang kita maklum Sebenarnya saya nak maklumkan juga bahawa UPSI bersama dengan UPI ini bukanlah Bukanlah perkara yang biasa UPSI bersama dengan UPI Kami memang mempunyai satu MOU yang bersama Iaitu dalam menjalankan persidangan Seperti mana yang saya maklumkan Memang tahun lepas patutnya giliran UPSI menjadi tuan rumah Tetapi disebabkan pandemik ini Kita lanjutkan kepada tahun 2021 Kita harapkan dapat disanakan pada November ini Walaubagaimanapun masih lagi tidak berjaya Memang kita nak mengharapkan supaya kita dapat bersemuka Kita punya persidangan bersama Supaya kita boleh melihat perkembangan-perkembangan dalam bidang pendidikan secara bersama Dan untuk pengetahuan rakan-rakan di UPI Pelajar saya, dia tiga program Sudah pun menjalankan kuliah, mata kuliah di UPI Dalam bidang unit di fakulti ilmu pendidikan Di bidang pendidikan anak-anak, pendidikan khas Dan bidang kaunseling Dan kita lelaksanakan Cuma kami Kami masih lagi belum Kami masih belum lagi menerima perajar daripada Makanya gini Kalau ada yang bertanya Kalau ada yang bersemuka Di dalam bidang itu Dulu Terima kasih Kenapa Sila Masih lagi kita berhutang dengan UPI sebab pelajar masih lagi belum datang So untuk itu saya harap pada tahun hadapan kita akan dapat menerima daripada pelajar UPI dalam bidang pendidikan luar biasa Untuk itu pada pagi ini saya akan berkongsi tentang isu dan cabaran Isu dan cabaran timbul apabila kita dapati perintah kawalan pertama PKP yang dikuasakan oleh kerajaan Malaysia bermula pada fasa 1 Iaitu kita katakan bermula pada 18 Mac hingga 24 April 18 April tamatnya dan itulah timbulnya ketika itu adalah isu dan cabaran yang paling besar Yang mana yang paling besar yang boleh kita katakan kenapa berlaku yang dikandung sebagai krisis Ataupun boleh kita katakan sebagai krisis dalam pendidikan kita Baik kalau kita tengok semua ini dirasai oleh semua warga pendidik Warga pendidik dan kita akan lihat juga bagaimana kita katakan wujud satu konsep baru iaitu pedagogi new normal Pedagogi new normal yang menyebabkan kita turut melihat beberapa perubahan dalam paradigm guru-guru yang mengajak Boleh nampak yang saya sharekan itu ya? Boleh ya? Boleh nampak dokter Alhamdulillah Baik Kalau kita tengok kepada tujuknya juga berlaku dan ini menimbulkan satu senario yang di mana guru-guru perlu berubah Ataupun mengubah cara mereka untuk mempelajari sesuatu yang benda baru Ini turut dirasai guru yang di dalam bidang saya iaitu bidang pendidikan luar biasa Sebab saya dalam bidang pendidikan luar biasa Mungkin fokus saya lebih kepada yang ini sebab kita melihat cabaran yang paling utama adalah kepada pendidikan kanak-kanak luar biasa Ataupun kanak-kanak pendidikan khas ataupun kita panggil di Malaysia ini Dan kalau kita lihat dalam tempoh jangka masa yang begitu lama ini sehingga kepada hari ini Dia melalui beberapa fasa yang disedar dan inilah yang kita katakan tadi Isu ini timbul apabila isu dan cabaran ini bermula pada bulan Mac apabila Malaysia melaksanakan PKP pertama di Malaysia Dan ini telah menimbulkan satu bentuk pendidikan baharu dalam kalangan murid-murid ataupun guru-guru di Malaysia khususnya Kemudian buat masa ini kita sedang melaksanakan satu pemulihan, plan pemulihan negara Iaitu bermula pada bulan Jun sehinggalah kepada bulan Oktober Ini merupakan satu proses yang mana KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia pun telah membuat pengumuman bahawa sekolah akan dibuka Jadi proses yang membukakan sekolah ini, pihak KPM telah melibatkan beberapa agensi yang berkaitan Ataupun mereka sering melibatkan musyarat libat urus daripada PTG-PTG lain ataupun Kementerian Pendidikan Malaysia Supaya memastikan kanak-kanak akan ataupun guru-guru akan hadir di sekolah Sebab itu pada 3 Oktober ini, pingkat permulaan hanya dibenarkan pelajar tingkatan 6 Yang berada di semester 2 sahaja yang dibenarkan mengikuti Dan insyaAllah pada hari ini akan dilancarkan oleh Kementerian Kesihatan Inilah isu yang paling utama ialah memberi vaksin kepada kanak-kanak yang berumur 12 hingga 17 tahun pada hari ini InsyaAllah bila sudahnya mencukupi ini, saya rasa apabila kita berada dalam Sebenarnya nanti kita akan berkembali kepada norma Dalam tempoh inilah timbulnya yang dikatakan isu dan cabaran kepada guru-guru Apabila berlakunya pembelajaran secara yang tidak kita rancangkan Iaitu secara online ataupun secara hybrid yang sering kita sebut Kemudian ini ke arah, kita sebenarnya berarah kepada pandemik Ke arah pandemik, iaitu daripada pandemik, kita kepada epidemik dan kepada endemik Kita haraplah supaya kita akan mempunyai satu cara hidup dalam era endemik nanti Supaya masyarakat boleh menerima Dan kalau kita lihat juga beberapa indikator yang diukur Cabaran dan isu juga berkaitkan dengan emosi dan perkembangan Daripada akibat berlakunya pandemik, krisis Kalau kita lihat kepada jadual ini mungkin melibat kepada graf emosi sepanjang PKP Sampailah kepada hingga kini maksudnya Hingga sekarang ini masih lagi ada kerencaman emosi Belum lagi masuk kepada pendidikan Kalau kita lihat Kemudian kalau kita lihat di sini Iaitu, ini di antara beberapa data yang saya ambil Daripada KPM yang mana murid-murid, ini dah isu dan cabaran ialah Lebih kurang 1.85 juta murid yang tidak mempunyai peranti Inilah yang menjadi punca utama kenapa cabaran ini wujud Dalam situasi pandemik kita pada kali ini Dan boleh saya katakan bahawa Bila dilihat beberapa kajian oleh OECD sebagainya Bila keadaan platform online ini masih lagi kekurangan Dengan keciadaan data dan masalah dari segi capaian maklumat sebagainya Ia akan merubah kepada mobile phone yang digunapakai oleh pelajar-pelajar Ini merupakan satu cabaran yang paling besar kepada kita Kalau kita lihat kajian KPM pada 18 April 2020 Menunjukkan 36.9% murid tidak punya peranti langsung Dan ia memakini 1.8 juta murid Dan maksudnya keluarga mereka langsung tidak ada peranti kosong PDPR Ataupun secara online tidak boleh mereka ikuti Dan inilah yang menjadi satu isu dan cabaran yang sangat besar Apabila kita nak melaksanakan pengajaran secara online Apabila ada beberapa golongan murid terutama yang berada di taraf B40 Ataupun L20 ini Manakala 90% murid tidak mempunyai peranti peribadi Mereka masih boleh melakukan secara berkongsi dengan Ini pun satu isu dan cabaran yang boleh kita lihat Bagaimana semasa pandemik ini Disebabkan pandemik ini telah merungkai Beberapa kaedah-kaedah baru dalam penyampaian Di sekolah ataupun di peringkat universiti Ini isu dan cabaran Kalau kita lihat saya lebih fokus mungkin saya melihat kepada Yang paling kritikal sekali apabila kita kaji Ialah kepada guru-guru pendidikan khas Ataupun pendidikan luar biasa Kerana murid yang mengikuti adalah murid yang begitu luar biasa Maksudnya kalau murid pelajar normal ini masih lagi Dia punya arahan dan pendekatannya yang berbeza Tetapi murid pendidikan khas ataupun luar biasa ini Lagi mencabar kepada guru-guru Ataupun kepada ibu bapa Apabila berhadapan dengan pandemik COVID-19 Dengan kaedah secara yang kita selalu sebut sebagai PDPR PDPR pendidikan ataupun daripada rumah Secara kalau kita lihat Kalau sebelum ini secara konvensional Ini boleh dilakukan secara kaedah Berdekatan incuriert Problem-based learning dan sebagainya Tetapi bila keadaan PKP ini telah menuntut kepada New normal ataupun kebiasaan baru Terhadap cara pelaksanaan pengajaran dan pelajaran murid-murid Di sekolah di Malaysia Ini merupakan satu daripada yang saya sebut Peringkat permulaan tadi ialah Kita perlu melihat kepada new normal Ataupun new Cara yang berharu dalam melaksanakan pengajaran Bagi guru-guru ataupun ibu bapa Yang terlibat secara langsung di rumah Kalau kita lihat juga guru tidak semestinya Dalam keadaan new normal ini Guru tidak semestinya bergantung kepada sesuatu kaedah saja Sebab itu bila berlaku dalam keadaan ini Guru perlu memahirkan Ini pun juga satu isu Guru masih belum bersedia ketika itu untuk menggunakan Information technology ataupun ICT Dan mereka masih lagi mencari-cari apakah Apa namanya platform ataupun Bahan yang boleh dimasukkan Sebelum mereka Masa mereka tercari-cari dalam tempoh Sebulan, dua bulan, tiga bulan Akhirnya mereka dapat menyelesaikan beberapa masalah Menggunakan beberapa cara Kalau kita tengok gaya pembelajaran Murid-murid ini agak perbeza Kebanyakan mereka menggunakan gaya visual Ataupun gaya Gaya auditory ketika mereka mengajar Baik, dalam konsep pada pagi ini Saya akan melihat kepada Perkara-perkara ini Pertamanya tentang pedagogi new normal Acess internet dan gadget Pendekatan online digital learning E-learning tools Dan pentaksiran secara ini diantara Kerangka ataupun perbincangan Dalam isu dan cabaran yang Cuba saya sampaikan pada pagi ini Alright Padahal kalau kita tengok kepada Pedagogi new normal Cabaran baru yang saya lihat Kepada guru-guru Ialah tentang digital classroom Adakah kita mempunyai Satu digital classroom Apabila berlakunya pandemik ini Masih lagi tidak ada Tidak ada Kemudian kalau kita lihat Ialah tentang penelajaran secara Face to face Kemudian kita lihat kepada Creative alternative learning Apakah ada cara-cara baru Dan akhirnya lah Beberapa pendekatan Telah diusahakan Beberapa orang Pensyarah di fakulti saya Terutamanya Yang kita akan Menunjukkan satu Digital classroom Future classroom InsyaAllah Kalau ada izin Kita dibenarkan Melawat ke Malaysia Saya mengundang Rakan-rakan daripada UPI itu Dan Pajar-pajar untuk datang Ke fakulti saya Khususnya Sebab fakulti saya adalah Fakulti yang cukup besar Dengan adanya Khusus-khusus pendidikan Micro teaching Dan sebagainya Supaya kita melihat Bagaimana kami telah Membangunkan satu Digital classroom Yang berfokus kepada Penggunaan teknologi Semasa ataupun Teknologi yang Terkehadapan Ini di antara Dan beberapa kajian Yang telah dibuat Menggunakan F.I.L.R.O.K F.R.O.K Dan sebagainya Kemudian Kekangan Tengahkan daripada Pelajar Ini di antara Yang paling besar Sekali cabarannya Ialah Kepelbagian pelajar Di dalam Di dalam Di dalam Bilik darjah Ataupun sekarang ini Mereka berada di rumah Jadi Kalau sebelum ini Dilaksanakan secara Fis-fis Guru boleh Bersemuka dengan mereka Boleh membagikan mereka Bikup kumpulan-kumpulan Kepelbagian ini Mungkin dalam Dalam aspek Konektif Emosi Ataupun sekomotornya Tetapi Bila berlaku Dalam PDPR ini Guru agak sukar Untuk membagikan Kumpulan-kumpulan ini Mengikut Ataupun Aras konektif mereka Ini agak menyukarkan Untuk pelaksanaan Bagi Kita mengajar Guru-guru Untuk mengajar Mengikut kumpulan Mengikut Aras konektif Dan sebagainya Kemudian Yang berikutnya Tentang Kesejahteraan bahan Ada bahan Murid-murid ini Sesuai dengan Dengan visual Yang saya sebut tadi Visual Ada yang sesuai Dengan auditory Ini pun memberi Satu cabaran Kepada guru Dalam pedagogi New normal ini Apabila Mereka menggunakan Pembelajaran Secara online Kemudian Kedua adalah Akses internet Yang saya nyatakan Di atas tadi Bagaimana Akses internet ini Sangat-sangat Mengganggu Program Ataupun Pendidik pedagogi New normal ini Dan sebagaimana Dia keluar dalam Beberapa surat kabar Mengatakan Murid terpaksa Mencari akses internet ini Kalau rakan-rakan Di UP lihat itu Ini merupakan Satu daripada cabaran Di Malaysia ini Apabila Rangkaian Ataupun Liputan internet ini Masih lagi kekurangan Terutama di kawasan-kawasan Luar bandar Khususnya kepada Masyarakat Peribumi Ataupun orang asli Ini merupakan Satu cabaran Bagi guru Untuk membawa mereka Ke dalam Bilik darjah yang baru Apabila mereka Berada dalam Setting di rumah mereka Untuk belajar Dan Mereka juga Perlu juga Melihat kepada Tempat Ataupun lokasi Yang boleh Di akses internet Yang keduanya Akses internet ini Kita nak kepada Sistem sokongan Menti Hubdesk yang Yang tidak Masih lagi Ketika itu Masih tidak lagi Wujud Satu keadaan Di mana Adanya sokongan Menti Ataupun Yang Dibuat oleh Pihak KPM Yang perlu dirujuk Dan di mana Pihak mana Yang akan terlibat Kemudian Ada sistem ICT Yang masih lagi Belum kepada Support sistem Untuk pembajaran Secara PDPR Sepanjang Pandemik COVID-19 ini Alright Kemudian Cabaran guru Guru masih lagi Belum bersedia Kepada pendekatan Online Distant Learning ini Masih lagi Masih lagi Kita katakan Memikirkan Bagaimana untuk Menyampaikan Sesuatu Bahan pengajaran itu Secara bersemuka Sebab itu Kalau kita tengok lah Kalau di sini Mungkin Lebih rujuk kepada Bahan atau Modul pengairan Kalau di Malaysia ini Kita panggil Dokumen standard Pentaksiran Dokumen Standard Pentaksiran Di SKP ini Berujukkan Bapak dan murid Pernah sedia Ada untuk Kategori Dan ini Merupakan Satu daripada Yang saya katakan Masih lagi Beri cabaran Kepada guru Untuk Kesediaan Bagi pendekatan Online Distant Learning ini Yang memerlukan Bahan dan sebagainya Untuk di ases Sampai satu ketika Kita boleh katakan Guru-guru ini Terpaksa Print Dan mengedarkan Secara post Pada ketika Yang jauh Di dalam Pada ketika itu Modul Untuk satu mata pelajaran Masih belum ada Sebabnya mereka Masih lagi bergantung Kepada Buku teks Ini merupakan Satu cabaran Kepada Guru-guru Untuk menyampaikan Bahan pengajaran Kepada murid-murid Ini merupakan Satu daripada Cabaran yang besar Kemudian Terpaksa Tentang baga Bagaimana pelaksanaan Bagaimana pelaksanaan Sinkronis E-learning ini Yang melibatkan Cara pengajaran Ini pun Juga melibatkan Di antara cabaran Yang guru perlu Ataupun Guru perlu Berada serentak Bersama dengan murid Pada ketika Ini merupakan Satu daripada cabaran Yang paling Paling terasa oleh guru Kerana ketika Mereka mengajar Itu masih lagi Belum Bersedianya murid Untuk mengikut Pembelajaran Itu mengikut Masa Sebab Jadual mereka Yang disetkan Di rumah Itu sama Seperti jadual Di sekolah Cuba bayangkan Kita pun boleh Membayangkan Bagaimana Murid-murid ini Belajar Saya melihat Sendirilah Situasi ini Kebetulan Isteri saya Seorang guru Saya melihat Bagaimana kesukaran Dia untuk menarik Kehadiran murid Dalam bilik Di bilik darjah Dalam konteks ini Menggunakan Menggunakan Peranti Ataupun Komputer Ini merupakan Satu daripada Belum lagi Kita berbicara Secara e-learning Untuk mendapatkan data Menjadi satu isu yang besar Yang kelima Tentang e-learning E-learning secara ini Memerlukan kemahiran Daripada guru Untuk membuat Rakaman Untuk diletakkan Sebagai bahan pengajaran Ataupun kita panggil Sebagai Ensecranus ini Ini merupakan Satu daripada Yang Mana guru Perlu menyediakan Bahan-bahan video Dan sebagainya Dan perlu ditetakkan Di platform Contohnya YouTube Dan sebagainya Ini merupakan Cara bagaimana Untuk kita Dimahirkan Kalau di UPSI Saya bagi contoh Di sini Kita menggunakan MyGuru MyGuru Daripada cabaran Kalau kita tengok Cabaran Di peringkat Pengajian tinggi Mungkin boleh Dikurangkan Bilangan pelajar-pelajar Yang masih Tidak mempunyai internet Tetapi Bagi pelajar-pelajar Sekolah Khususnya Yang majoriti adalah Murid-murid yang dalam Ingkungan 18 Hingga ke 12 tahun Ataupun di peringkat Perah sekolah Sekolah sekalipun Ini merupakan Satu cabaran yang Cukup-cukup mencabar Bagi guru Untuk menyampaikan Kaedah pengajaran mereka Kalau di universiti Kita mempunyai Berapa pilihan Kepada pelajar-pelajar Contohnya Di UPSS Saya ambil contoh Pelajar yang Tidak mempunyai Internet di rumah Secara total Kita benarkan mereka Untuk pulang ke universiti Untuk Untuk mendapatkan Pembelajaran yang lebih Sempurna apabila Berada di universiti Dengan beberapa Syarat dan SOP Yang harus Yang harus mereka Yang harus Beritipat Okey Kemudian kita pergi Kepada Yang saya sebut tadi Kepada 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 yang Kenal Ini berkaitan Dengan e-learning tools Yang ada Adakah guru-guru Telah bersedia Pensyarah sudah bersedia Contohnya Menggunakan Screen recording Ini di antara Learning tools Yang Yang Memang ada Tetapi masih lagi Kita belum bersedia Untuk menggunakan Sebab Kemahiran ini Masih lagi dalam proses Untuk kita belajar Contohnya Kalau Mungkin di peringkat Tenaga akademik Di universiti ini Mungkin Kurang Dia punya Masalah itu Tetapi Bila kita kata Di peringkat Sekolah Agak sukar Untuk kita Memberi satu Kursus Pada kita Tentunya Tentang Screen Recording Infographic Animation 2D Animation 3D Video recording Audio recording Music composing Dan slide Ini di antara Paling basic Mereka menggunakan slide Ataupun Memang slide itu Memang sudah ada Dibekalkan oleh Pihak kementerian Ataupun Kalau di universiti Kita memang sudah ada Beberapa Apa namanya Pegawas sokongan Yang boleh membantu Kita membuat Perkari Tapi kalau di sekolah Dia bergantung Kepada guru itu Untuk menggunakan Apa saja E-learning tools Yang terdapat Di dalam Sistem pendidikan Kemudian kalau kita Tengok E-learning tool Di peringkat Classroomnya Kita ada MyGuru Kita ada Google Classroom Ini paling popular Google Classroom Yang digunakan Oleh guru-guru Tapi sejauh Manakah penggunaan Sebab dia memerlukan Data Saya amat Terasa apabila Ada murid-murid Yang hanya Boleh Menunjukkan Suara saja Tidak menunjukkan Gambar Sebab mereka Punya alasan Bahawa Mereka perlu Membeli data Ataupun Membelikan data Yang besar Untuk melaksanakan Sesuatu PDPR Yang berkesan Sedangkan Di pihak guru pun juga Mereka juga Menghadapi Masalah yang sama Ini merupakan Satu cabaran Yang tidak Dijangka oleh Mana-mana Mereka sebelum ini Dalam bidang pendidikan Kalau kita lihat Pendidikan Kita nak mengubah Satu lagi Yang menjadi cabarannya Ialah Bagaimana guru itu Harus Mengubah Mengubah Daripada PDPR Pendidikan Di bilik darjah Dibawa kepada PDPR Yang apabila mereka Berada di luar Kawasan Di luar kawalan guru Agak sukar Untuk mereka Menguruskan Masa Pembelajaran Dengan berkesan Ini merupakan Satu Cabaran Yang agak Mencabar Bagi sistem pendidikan Di Malaysia Khususnya Dan Saya juga Telah menulis Beberapa Yang berkaitan Dengan PDPR ini Dan apabila Kementerian Mempunyai Cara menggantikan TV pendidikan Sebagai satu Platform Yang boleh disiarankan Secara dalam TV Ini merupakan Satu cara yang Amat-amat Membantu Bagi pelajar Yang tidak Mempunyai Ataupun Tidak Mempunyai Internet Tidak Mempunyai Komputer Tidak Mempunyai Gadget Dan sebagainya Ini merupakan Satu cara Penyelamat Yang paling Nyata bagi Pelajar-pelajar Khususnya Pelajar-pelajar Di Malaysia Kalau kita Lihat juga Ada juga Yang menggunakan Bahan online Bahan online My Guru Kita ada Kahud Pislet Secreative Mentimeter Classmaker Adakah perkara ini Dikatahui Oleh mereka Dari aspek Bahan-bahan ini Kemudian kita ada List of forum Sebenarnya ada Padlet Blended space Discourse Ada Tetapi bila Pelajar itu Tidak boleh Meng-assess My Guru Ini di luar Daripada tempat Ini merupakan Satu daripada Cabaran dan isu Yang harus Ditangani Secara bersama Kemudian kita ada Sinkronis Yang saya sebut tadi Kita ada Google and admit Ada big blue button YouTube live FB live Ini di antara Bahan-bahan online Yang boleh kita masukkan Yang sekarang Kita sedang gunakan Zoom Insta story Kita ada Team viewer Weback Skype Ini di antara Perkara-perkara yang Paling utama Ataupun asas Kemudian kita ada Sinkronisnya Ialah tentang Screen Screen Ommatic Filmora iMovie Clips YouTube YouTube ini Banyak sangat digunakan Sangat-sangat Sesuai Digunakan Bila Bila berlaku Kedan pandemi ini Saya melihat sendiri Bagaimana pelajar saya Sendiri Alumni UPSI Mereka menggunakan YouTube ini sebagai Laman utama Untuk mereka mengajar Contohnya Dalam masakan Dalam masakan Dan pelajar boleh Ulang-ulangkan Rakaman Video mereka itu Berulang-ulang kali Dan ini merupakan Satu cara Bagi untuk melihat Bagaimana guru Mengajar Kalau sebelum ini Guru mengajar Dalam tempoh 80 minit Bagi satu Waktu Kemairan hidup itu Tetapi dengan YouTube ini Mereka boleh Mengulang-ulang Kemairan-kemairan Ini merupakan Salah satu Daripada Penggunaan yang Paling-paling Berkesan lah Yang saya lihat Bagi mengajar Terutama kanak-kanak Pendidikan luar biasa Kemudian ada kita Imeo Klikus Kemudian ada kita Google Drive Ini diantara yang Boleh di-assess Sekiranya Dengan syarat Kita ada Internet Ataupun bahan-bahan Yang berkaitan Dengan apa namanya Bahan yang kita Uploadkan ke dalam Google Drive Dan kami pernah Di universiti sendiri Bila kita ada Data tentang Belajar Kita mengambil Data awal Data awal Bila berlaku Saja Pandemik ini Pelaksanaan Kelas Secara hybrid Maksudnya Secara face-to-face Pemboleh Secara Guni online Pemboleh Kita telah Mempunyai Satu data Big data Tentang pelajar Berapa orang Pelajar Yang mempunyai Masalah Kepada Dia punya Line Berapa yang Tidak ada Gadget dan sebagainya Sampai satu tahap UPSI Mempunyai Inisiatif Kita Kita postkan Satu bentuk Modul Bagi semua Khusus Dalam Pendrive Dalam Pendrive ini Kita postkan Pelajar-pelajar Lebih kurang Dalam 10% Dari pelajar Badan luar bandar Mereka membaca Menalui Pendrive ini Dan Bila sudah Satu tempoh 14 Minggu Pembelajaran itu Mereka menjawab Soalan BIS kepada Modul-modul Yang diambil Keduaan pendek Ini diantara Inisiatif yang Memang Mencabar Pada ketika Dan kita Perlu Melaksanakan Beberapa Siri Mengambil Data Dengan Pelajar-pelajar Ini Sama ada Menggunakan Google Drive Dan sebagainya Ataupun Google Form Kita perlu Mendapatkan Satu data Yang betul-betul Maksudnya Pelajar yang Benar-benar Yang ada Masalah Dari segi Penyediaan Bahan Ataupun Perlu Berinteraksi Dengan Tenaga Akademik Dan Satu isu Yang besar Lagi Bagi Khususus-khusus Bagi Khususus-khusus Yang Yang paling besar Bagi Tenaga Akademik Begitu juga Dengan Pelajar Saya ambil Dalam Satu skup Contohnya Dalam Fakulti Teknik Dan Work Personal Mereka harus Pergi ke Bengkil Perlu Ditunjukkan Pengajaran Menggunakan Hands-on Ini Jadi Ini merupakan Bagaimana Pensyarah Nak mengubah Dari Secara Hands-on Ini Kepada Bentuk Rakaman Video Supaya Pelajar-pelajarnya Masih lagi Boleh Mengikuti Pelajaran Tanpa Ada gangguan Daripada Mana-mana Yang Paling Penting Sekali Ialah Kita Perlu Memenuhi Standard Kriteria Ataupun Standard Bagi Program Itu Dia Memerlukan Amali Dan Sebagaini Ini Merupakan Satu Daripada Cabaran Yang Paling Luas Dihadapi Oleh Pelajar-pelajar Kita Di Universiti Khususnya Dan Pelajar-pelajar Di sekolah Begitu Juga Pelajar-pelajar Sains SPM Mereka Perlu Mengikut Pelajaran Amali Ini Merupakan Satu Cabaran Kepada Guru Untuk Berkesperimen Dalam Amal Perlu Dipindahkan Dalam Bentuk Video Dan Untuk Menolak Rakan Di UPI Perperasaan SPM Terpaksa Di Delay Pada Tahun Lepas Sepatutnya Diambil Pada Tahun 2020 Pelajar SPM Perlu Mengambil SPM Pada Bulan Februari Hinggal Mac Ini Merupakan Satu Kadang Begitu Juga Sekarang Sekarang Bila KPM Mengambil Langkah Untuk Membuka Sekolah Pada 3 Oktober Ini Dia Punya Kelewatan Delay Itu Berlaku Bagaimana Untuk Kemasukan Pelajar Perlu Ada Penggiliran Perlu Ada Jadual Dua Sesi Dan Sebagainya Ini Antara Cabaran Yang Dihadapi Kementerian Pendidikan Khusususnya Guru Dan Kalau Di Universiti Ini Cabaran Kami Ialah Membawa Pelajar Pulang Kita Akan Bermula Pada 14 Maksudnya Sekarang Siapakah Pelajar Yang Harus Balik Ini Merupakan Cabaran Kita Mencari Data Pelajar Yang Telah Pun Habis Mengambil Dua Dos Vaksin Covid Itu Ini Merupakan Satu Cabaran Kepada Kami Nak Membawa Mereka Pulang Sebab Pelajar Sebelum Ini Ada Pelajar Kami Yang Belum Melihat Universiti Terutama Pelajar Semester Satu Dan Mereka Kemasukan September Ini Juga Pendaftaran Mereka Secara Online Taklimat Secara Online Ada Pelajar Yang Masih Sudah Satu Tahun Di Universiti Tapi Masih Belum Melihat Mana Rupa UPSI Sebagai Mana Rakan Moderator Tadi Masih Belum Sampai Kepada Kampus Sultan Azlan Shah Di Mana Tempat Saya Berada Di Sini Kita Di Sini Saja Kita Ada 800 Hektar Yang Luas Yang Mempunyai Kemudahan Yang Amat Selesa Ada Kita Ada Apa Namanya Dewan Bowling Kita Ada Bowling Kita Ada Kolang Renang Kita Ada Pusat Sukana Kita Ada Pusat Rekreasi Koperiklam Dengan Ditemani oleh 17 air terjun Di kawasan ini Saya Nak Promosi Juga UPSI Maaf Doktor Yang Bahagian Masa Pembentangan Dah Habis Mungkin Boleh Nanti Sambung Dengan Soal Jawab Ok Terima Kasih Ok Saya Terlalu Gara Untuk Silakan Terima Kasih Yang Baga Doktor Moderator Saya Serahkan Kepada Doktor Moderator Untuk Serunya Terima Kasih Assalamualaikum Dan Salam Sejahtera Alhamdulillah Hirabil Alamin Terima Kasih Yang Berbahagia Profesor Doktor Abdurrahim Bin Rajali Yang Dah Membagi Sarahan Am Yang InsyaAllah Bermanfaat Bagi Tuan-Tuan Para Pelajar Dan Hadirin Sekalian Sebagai Makluman Bahwa Profesor Doktor Nana Supriyatna Sebagai Pengetul Jabatan Pendidikan Sejarah Pasra Sesuai DPI Dah Cuen Prop Nana Supriyatna Dengar Suara Saya Silakan Memberi Sambutan Dalam Lima Menit Karena Masalah Teknis Dan Gangguan Internet Tadi Beliau Tidak Bisa Mengikuti Pembukaan Prop Nana Silakan Yang Terima kasih Yang Boleh Diklos Itu Apa Powerpoint Supaya Prop Nana Nampak Sekejap Boleh Diklos Secara Kerin Oke Prop Nana Silakan Ya Terima kasih Pak Andi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Pertama-tama Saya Harus Menyampaikan Permohonan Maaf Karena Saya Terlambat Bergabung Dalam Acara Yang Sangat Terhormat Ini Ya Walaupun Betul Kita Sudah Masuk Ke Era Teknologi Digital Tapi Selalu Ada Gangguan Gangguan Teknis Yang Memungkinkan Kita Juga Sulit Dan Tidak Bisa Selalu Mengatasi Tentu Ucapan Terima Kasih Harus Saya Sampaikan Kepada Profesor Madia Dr. Abdul Rahim Bin Rajali Ya Beliau Adalah Sebagai Dekan Fakulti Pembangunan Manusia Universiti Pendidikan Sultan Idris Malaysia Apakah Betul Seperti itu Prof? Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah Sehat Dan Sekali lagi Saya Ucapkan Ini Kehormatan Bagi Kami Bisa Berjumpa Dengan Prof Abdul Rahim Bin Rajali Demikian Juga Bisa Mengajak Para Mahasiswa Kami Dari Program Studi Pendidikan Sejarah Di S1 Program Sarjana Program Magister Dan Tadi Mereka Juga Sangat Antusias Menyambut Paparan Profesor Rajali Perkenalkan Saya Nana Supriyatna Saya Ditugasi Oleh Pak Andi Dan Pak Didin Sebagai Ketua Program Studi Di Pendidikan Sejarah Yang Memimpin Program Studi Ini Terakhir Saya Ke Tanjung Malim Itu Tahun 2008 Sudah agak Lama Prof Tanjung Malim Senang Sekali Kita Ke Kampus Dengar Kampus Sekarang Sudah Berkembang Tambah Luas Atau Bahkan Sudah Pindah Lokasi Alhamdulillah Saya Kangen Juga Ingin Kembali Lagi Ke Malaysia Untuk Jumpa Sekaligus Dengan Prof Rajali Terima Terima kasih Saya Ucapkan Atas Paparan Ini Dan Nanti Ijinkan Para Mahasiswa Kami Ingin Mengajukan Pertanyaan Ingin Diskusi Lebih Lanjut Dengan Prof Rajali Yang Jelas Kegiatan Ini Bisa Merupakan Sharing Idea Tukar Pikiran Antara Pengalaman Pengalaman Dari Malaysia Dengan Pengalaman Di Indonesia Pandemi Itu Bisa Merupakan Blessing In Disguise Pada Kita Semua Merupakan Peluang Dan Kesempatan Pada Kita Semua Untuk Lebih Mahir Dalam Menggunakan Teknologi Informasi Mengembangkan Pembelajaran Berbasis Digital Tadi Prof Rajali Sudah Menemaparkan Dua Pendekatan Yang Sinkronus Dan Asinkronus Dan Kami pun Semakin Mahir Mengembangkan Kegiatan Seperti Itu Walaupun Kerinduan Dan Kangen Kembali Kepada Cara-cara Konvensional Itu Sangat-sangat Kami inginkan Kami rindu Untuk Bertatap Muka Langsung Berjumpa Dengan Mahasiswa Kami Mahasiswa Kami juga Rindu Untuk Bertemu Dengan Dosen-dosen Bisa Duduk Bersama Dan Kembali Normal Seperti Biasa Sekarang Di kampus Kami Di Universitas Pendidikan Indonesia Belum Dibuka Kegiatan Tetap Muka Baru Sangat Sedikit Beberapa Kelas Dengan Jumlah Yang Sangat Terbatas Itu Baru Kita Laksanakan Sebagian Besar Masih Melakukan Kegiatan Seperti Ini Kita Menyebutnya Dengan Tetap Maya Bukan Lagi Tetap Muka Tetap Maya Tentu Saja Universitas Kami Universitas Pendidikan Indonesia Sangat Menyambut Kehadiran Rajel Ini Saya Meyakini Ini Bisa Menginspirasi Para Mahasiswa Di Sini Kami Ingin Juga Belajar Katakanlah Bagaimana Kompetensi Para Mahasiswa Kami Ini Bisa Dibangun Lebih Baik Atau Sama Baiknya Dengan Cara Konvensional Kami Meyakini Bahwa Betul Teknologi Bertambah Maju Dunia digital Bertambah Maju Tapi Juga Ada Hal Lain Yang Mungkin Belum Tentu Bisa Mengatasi Persoalan Persoalan Sebagaimana Tadi Saya Sampaikan Soal Interaksi Dan Soal Pencapaian Kompetensi Misalnya Yang Juga Baik Cara-cara Konvensional Mupun Cara-cara Modern Itu Juga Harus Sama-sama Kita Kembangkan Tapi Dunia Kita Bertambah Sempit Sekarang Bertambah Sakit Bertambah Dekat Kemudian Kita Berharap Bertambah Baik Terutama Untuk Berjajaring Diantara Kita Mudah-mudahan Kariran Prof. Abdul Rahim Bin Rajal Ini Bukan yang Terakhir Kita Akan Terus Juga Jalin Pada Masa Yang Akan Datang Termasuk Kalau Berkenan Nanti Prof. Rajalik Kita Undang Lagi Untuk Bisa Menjadi Dosen Penguji Misalnya Di program Doktor Atau Juga Ada Kegiatan Seminar Bareng Seminar Bareng Dan Itu Akan Sangat Bagus Untuk Kerjasama Kedepan Ini Pak Andi Suwirta Ini Cakapnya Bahasanya Sudah Sangat Melayu Sekali Luar Biasa Sudah Lebih Melayu Dibandingkan Dengan Teman Teman Disini Dan Saya Pun Juga Suka Bercakap Dengan Beliau Demikian Juga Dengan Prop Didin Prop Didin Saripudin Tadi Sudah Hadir Beliau Juga Alumni Alumni Dari Malaysia Dari UKM Juga Interaksi Dengan UKM Berjalan Sangat Bagus Mudah Mudahan Apa yang Sudah kita Lakukan Bersama Ini Juga Bisa Memperat Lagi Kerjasama Diantara Kita Semua Dan Nanti Mungkin Juga Prop Didin Atau Pak Andi Bisa Membawa Rombongan Lebih Banyak Apakah Kita Menerima Juga Tamu Dari Malaysia Atau Juga Dalam Bentuk Kegiatan Kegiatan Yang Lainnya Itu Yang Perusaha Sampaikan Selanjutnya Kami Persilahkan Nanti Para Mahasiswa Sharing Idea Bertukar Pikiran Dengan Prop Rajali Ini Terbuka Sekali Kita Belajar Dari Sudara Serumpun Apa Yang Kita Adalah Berangkat Dari Satu Budaya Yang Yang Sama Dan Ini Harus Kita Isi Juga Dalam Bentuk Kerjasama Yang Lebih Erat Lagi Pada Masa Kini Sekali Lagi Propelajari Atas Nama Universitas Pendidikan Indonesia Saya Sebagai Ketua Program Studi Dari Sekolah Pasar Sarjana Sekali Lagi Mengucapkan Terima Kasih Mudah-mudahan Propelajari Sehat Selalu Sama Dengan Keluarga Dan Kami Undang Nanti Hadir Secara Fisik Di Kampus Kami Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih Prop Nana Supriyatna Sudah Memberikan Sambutan Dan Makin Melengkapi Apa-apa Yang Disampaikan Oleh Profesor Rajali Bapak Ibu Hadirin Yang Berbahagia Saya Selaku Moderator Tidak Akan Mengulas Kembali Apa-apa Yang Telah Disampaikan Oleh Profesor Madia Dr. Abdurrahim Bin Rajali Karena Saya Pikir Bapak Ibu Para Mahasiswa Dan Hadirin Kalian Sudah Menyimak Dengan Saksama Dan Sudah Dengan Baik Tapi Sebagai Catatan Mungkin Saya Ingin Singgung Sedikit Pula Sedikit Pertama Prof Rajali Menyatakan Bahwa Di Malaysia Dengan Pandemi COVID-19 Ini Menghadapi Satu Tantangan Baru Cabaran Itu Tantangan Bapak Ibu Apa Yang Beliau Panggil Sebagai Pedagogi New Normal Lebih Lebih Karena Prof Rajali Adalah Dosen Di Pendidikan Luar Biasa Maka Tantangannya Cabarnya Semakin Mencabar Semakin Semakin Sukar Karena Anak-anaknya Tentu Tidak Seluruhnya Normal Masalah Lain Juga Sama Seperti Di Indonesia Bahwa COVID-19 Ini Telah Menjadikan Kita Semua Belajar Dari Rumah Melalui Internet Melalui Daring Dan Masalahnya Adalah Persebaran Penduduk Termasuk Murid-murid Apakah Di Malaysia Maupun Indonesia Tidaklah Sama Bagi Murid-murid Yang Ada Di Kota Mungkin Tidak Terlalu Mengalami Kendala Tapi Bagi Murid-murid Yang Di Luar Bandar Luar Bandar Di Kampung Atau Di Pulau-pulau Terpencil Di Malaysia Mungkin Di Sabah Di Sarawak Di Daerah Yang Lain Itu Menjadi Masalah Dan Sabaran Tersendiri Itu Beberapa Poin Yang Bisa Kita Sharing Bersama Dengan Profesor Abdurrahim Rajali Sekarang Kita Akan Memasuki Sesi Tanya Jawab Saya Ingin Membagi Sesi Tanya Jawab Ini Untuk Empat Orang Penanya Saja Dulu Karena Waktunya Sangat Terbatas Kita Masih Ada Waktu 38 Menit Lagi Tanya Jawab Untuk Empat Orang Penanya Satu Orang Perwakilan Dari Mahasiswa S1 Satu Orang Perwakilan Dari Mahasiswa S2 Satu Orang Perwakilan Dari Mahasiswa S3 Dan Satu Orang Lagi Perwakilan Dari Dosen Silahkan Yang Mau Menanya Dari Perwakilan S1 Dulu Kalau Ada Sampaikan Langsung Secara Singkat Belum Ada Dari S1 Boleh Bertanya Dalam Bahasa Indonesia Paham Bahasa Melayu Bahasa Indonesia Serupa Tak Beza Sangat Oke S1 Masih Mikir Mungkin Perwakilan Dari S2 Mahasiswa S2 Yang Ingin Bertanya Ingin Sharing Ideas Tadi Kata Prop Nana Sebutkan Nama Budaya Orang Melayu Serupa Budaya Indonesia Pun Silent Prop Malu Bertanya Walaupun Kita Pambilu Malu Bertanya Sesatlah Di jalan Oke Dari S2 Belum ada Perwakilan Dari S3 Perwakilan Dari S3 Silahkan Sebutkan Nama Memperkenalkan Diri Sudah Anik Widya S2 Ditunjuk Langsung Oleh Pak Prodisi Silah Silahkan Anik Silahkan Ibu Anik Silahkan Ibu Anik Silahkan Sudara Anik Kata Mikrofonnya Error Tapi Dia Chat Dokter Mungkin Boleh Baca Di Chat Beliau Assalamualaikum Prop Firstly To quote Little From Heruman And Maudiarty They are For learning Space In Blended Learning Namely Life Sincronal Virtual Synchronous Self Asynchronous And Collaborative Asynchronous In The line With That If In Indonesia The method Can Come Into Effect Actually What Kind Of System And Method Are Right Supporting The World Education Students Secondly Secondly Breathing Optimism In The Second Wave Of COVID-19 What Is The Biggest Challenge That Academic Must Pay Attention In Order To Optimize The Second Wave Of COVID-19 Does The Second Wave Have Great Change Of Significantly Changing The Mental Step Of The Three Pedagogic And What About The Strategies I think It's a general Question Soalan Am Lah Apapun Sila Jawab Terus Terima 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 Chairman And Mudiyati Daripada Siapa Tadi Daripada Ini Dia rujuk Dia Wadiati Dia rujuk Wadiati And Dia refer Kepada Satu Satu Literature Dia ambil Quotation Daripada Chairman And Mas Jadi Okay Kalau kita Tengok Dari Segi Dunia Saya Tak Paparkan Tadi Dia punya Laporan Kajian OECD Sebenarnya Diberikan Satu Tiga Kaedah Yang Paling Utamalah BDPR Yang Pertamanya Ialah Digunakan Online Kemudian Yang Keduanya Ialah Pedaran Nota Dan Television Kalau Kita Tengok Kajian Daripada April 2021 Bila Berkaitan Dengan Cara Apakah Yang Paling Digunakan Dalam Education Today Sebenarnya Dia berubah Bila Dalam Keadaan Dia Tengok Kepada Situasi Di Mana Negara Itu Saya Ambil Contoh Denmark Denmark Saya Ada Laporan Bersama Dengan OECD Denmark Dia Daripada Online Platform Dia Tukar Kepada Mobile Phone Kenapa Kenapa Begitu Sebabnya Apabila Ada Sesuatu Masalah Yang Dihadapi Menggunakan Online Mereka Akan Mengubahkan Secara Mobile Phone Saya Ambil Satu Contoh Di Malaysia Contohnya Contohnya Contoh Kalau Ikut Dunia Tadi Mereka Melihat Kepada Beberapa Inisiatif Yang Deguna Pakai Kajian OECD Pada April Mungkin Yang Bertanya Boleh Rujuk Kepada Laporan OECD Ini April 2021 Iaitu Tentang Yang 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 Paling Utama Mereka Gunakan Online Platform Kemudian Take Home Package Maksudnya Menggunakan Module Second Third Dia guna Television Fourth Dia guna Mobile Phone Fifth Dia guna Radio And Other Distance Learning Modality Maknanya Dah Ready Dah Sebenarnya Negara Negara Ni Contohnya Japan Dia Banyak Guna Dia Banyak Guna Mana Dia Dah Ada Kajian Dapada April 2021 Laporan Yang Dikeluarkan OECD Saya Tak Pasti Sama Ada Malaysia Termasuk Kajian Ini Tetapi Boleh Dilihat Saya Tak Pasti Sama Ada Malaysia Dan Indonesia Pun Join Sama Dalam Kajian OECD Tetapi Saya Lihat Kadang-kadang Saya Lihat Contoh Sendirilah Negara Malaysia Kadang-kadang Dia Tak Join OECD Sebab Dilihat Kepada Implikasi Dari Segi Pendidikan Contohnya Pada Kajian Tahun 2013 Kalau Silap Salah Saya Kajian Tentang Beban Beban Tugas Pengajaran Guru Sedang Saya Terlibat Dengan Satu Kajian Polisi Kementerian Pelajaran Malaysia Sekarang Pada Tahun Tidak Tersenarai Negara Malaysia Kalau Kita Lihat Dari Segi Beban Pengajaran Yang Kita Follow By ILO Ataupun Pertubuhan Boroh Dunia Ini Diantara Perkara Yang Harus Kita Lihat Dan Kalau Saya Ambil Contoh Di Malaysia Yang Saya Paparkan Tadi Di Mana Malaysia Ini Dia Menggunakan Online Platform Beberapa Buah Negara Saja Dan Dia Melihat Kepada Sama Ada Pendidikan Primary Lower Secondary Upper Secondary General Ataupun At least One Education Level Ini Diantara Yang Perlihat Level Of The Education And Dia Punya Platform Yang Digunapakai Kalau Kita Lihat Di Beringkat Dunia Dia Memberikan Kepada Dua 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 Construct Ataupun Dua Kepada Corrible Utama Kalau Kita Lihat Kalau Kita Lihat Yang Saya Beri Contoh Tadi Di Negara Malaysia Contohnya Apabila Negara Tidak Mempunyai Pelajar Tidak Punya Aces Internet Pada 18 April 2020 Diberi Satu Kajian Hanya 1.85 Juta Yang Tidak Mempunyai Gadget So Bagaimana Kerajaan Malaysia Berdasarkan Data itu Dia Mengubah Kepada Menggunakan Platform Television So Dia Membangunkan TV Pendidikan TV Pendidikan Ada Satu Channel Di Bawah Kementerian Pendidikan Dia Membangunkan Channel Dan Disinilah Siri Jadual Waktu Itu Ditunjuk Sebab Television Cover Up Besar Cover Up Besar Dan Pelajar Di Sekolah Boleh Melihat Television Live Dekat Rumah Dan Ditetapkan Jadual Jadual Tentu Contohnya Pukul 8 Sampai 9 Dikata Matematik Tahun 3 So Dilihat Di Situ So Adalah Adalah Dapat Membantu Pelajar Yang 1.85 Juta Ni Million Ni Yang Tak Ada So Ini Cara Di Antara Bagaimana Kaedah Negara Negara Di Dunia Ni Melihat Kepada Bagaimana Method Yang Ditanya Tadi What Kind Of System And Method They Melihat Kepada Situasi Negara Kalau Tidak Ada Support Daripada Online Mereka Akan Menggunakan Medium TV Pendidikan Masa Inilah TV Pendidikan Itu Kita Katakan Diperkasakan Dari Segi Teknik Pengajaran Teknologi Dan Sebagainya Kementerian Telah Menggunakan Platform TV Education Ini Sebahagian Daripada Medium Utama Dan Hasilnya Kalau Kita Boleh Lihat Kesan Yang Agak Besar Kepada Kanak Kanak Ataupun Murid Yang Tidak Mempunyai Satu Daripada Internet Mungkin Saya boleh Jawab Soalan Nombor Dua Bagaimana Changing The Mental State Pedagogi Inilah Pedagogi Ini Dan Dia Harus Dan Sebenarnya Sebenarnya Kan Bila Berlaku Bila Ada Hikmah Dan Ada Musibah Bila Berlaku Hikmah Ini Maksudnya Kebaikan Kepada Community Baru Mereka Sedar Bahawa Sekarang Dunia Ini Sebagaimana Yang Profesor Dr. Nana Cakap Dari Dunia Semakin Sempit Semakin Sempit Ini Maksudnya Kita Hanya Boleh Mendapat Maklumat Itu Berbagai Cara Dengan Syarat Kita Mempunyai Kelengkapan Dan Sebagai Saya Setuju Dengan Soalan Ini Bagaimana Kita Melihat Kepada Satu Gelombang Baru Gelombang Baru Bila Berlaku Lagi Dan Saya Ambil Contoh Di Malaysia Ini Sekiranya Berlaku Lagi Maksudnya Kementerian Perlu Menyediakan Satu Dana Yang Besar Untuk Melihat Bahawa Teknologi Dalam Education Sangat Penting Sebab Itu Di Antara Yang Paling Ditekankan Oleh Pihak Kerajaan Malaysia Ialah tentang Digital Teknologi Digital Education Maksudnya Semua Bahan-Bahan Itu Sekarang Dengan Buku Teks Digital Semua Dalam Bentuk Digital Maksudnya Sekarang Sesuai Dengan R4.0 Yang Mungkin Kita Boleh Perdebatkan Satu Masa Nanti Mungkin Bilangan Guru Ini Semakin Berkurangan Dan Teknologi Akan Mengambil Tempat Guru Ini Yang Amat Kita Bimbangkan Walaupun Dari Segi Education Memang Saya Setuju Dengan Pro Nana Tadi Kita Mengharapkan Dapat Menatap Muka-muka Pelajar Kita Di hadapan Sebab Dengan Muka-muka Inilah Kita Akan Meng Kita Kata Mengaruhkan Ruh Pendidikan Sebab Untuk Menjadi Pendidik Ini Agak Sukar Terutama Untuk Menjadi Guru Sebab Di Fakulti Saya Saja Kita Ada Empat Program Yang Dalam Bidang Pendidikan Yang Kita Latih Yang Harus Menjadi Ruh Keguruannya Yang Ruh Guru Ini Bukan Hadir Dalam Tempoh 14 Minggu Pula Dia Tidak Dia Perlu Melihat Tata Cara Emosinya Bagaimana Mengawal Murid Dan Sebagainya Dan Ini Merupakan Satu Cara Baru Yang Saya Amat Setuju Dengan Bagaimana Kita Nak Melihat Satu Pemikiran Baru Sebab Itu Saya Cetuskan Tadi Pedagogi New Normal Pedagogi Yang Dalam Bentuk Baru Kalau Sebelum Ini Mungkin Kita Face To Face Mungkin Problem Based Learning Memberikan Kumpulan Memberikan Situasi Masalah Ini Mungkin BBL Dalam Bentuk Yang Lain Dalam Bentuk Latihan Ataupun Cara Kita Mengajar Sebab Saya Pernah Menggunakan Memberikan Beberapa Kumpulan Dalam Google Mix Yang Saya Berikan Mereka Kumpulan Kumpulan Kecil Akhirnya Sebagaimana Kita Buat Dalam Kelas Akhirnya Mereka Akan Membentangkan Dalam Kelompok Kelompok Kumpulan Yang Besar Dengan Bahan Bahan Yang Baru Dan Ini Merupakan Keadaan Keadaan Baru Yang Untuk Kita Gunakan Pada Masyarakat Dan Seharusnya Kita Bersedia Masyarakat Harus Bersedia Dengan Kadaan Pandemik Ini Dia Akan Berlaku Endemik Itu Yang Saya Sebut Tadi Masyarakat Harus Bersedia Pemindahan Kearah Daripada Pandemik Kepada Endemik Maksudnya Virus Ini Sudah Menjadi Sebahagian Daripada Yang Hidup Dalam Masyarakat Kita Cuma Kita Harus Berdisiplin Dan Kita Harus Menjaga SOP Dan Juga Pemikiran Kita Maksudnya Berapa Persen Secara Online Berapa Persen Secara Face To Face Dan Ini Sebenarnya Mengubah Dan Mengolah Sistem Kita Kalau Di Universiti Saya Ini Kami Ada Performa Atau Perangka Khusus Yang Harus Ditetapkan Face To Face Itu Berapa Jam Jadi Bila Berlaku Pandemik Ini Kita Harus Mengubah Ataupun Kita Panggil Sebagai Student Learning Time Itu Harus Berubah Daripada Face To Face Maybe Kepada Hybrid Hybrid Ini Bermaksud Kita Menggabungkan Berapa Jam Kuliah Secara Face To Face Dan Berapa Blended Learning Yang Kita Kena Buat Dengan Pelajar Kita Dan Pelajar Juga Harus Menerima Situasi Ini Harus Menerima Hakikat Ini Bahawa Cara Pembelajaran Sudah Berbeza Cara Interaksi Persyarah Berbeza Dan Di Sini Juga Kita Harus Melihat Perubahan Masuk Kedua Tahun Ini Yang Mengubah Pemikiran Mengubah Cara Hidup Mungkin Indonesia Tidak Sampai Mungkin Ada Juga Pengumuman Darurat Di Malaysia Bila Pengumuman Darurat Di Sekitar Bulan April Dan Bulan Mei Yang Lepas Ini Memberi Satu Gambaran Kepada Kita Bahawa Kita Hanya Mematui Satu Peraturan Saja Anak Tak Anak Guru Kena Menggunakan PDPR Sehinggalah Sekarang Masyarakat Mengetahui Apa Itu PDPR Dan Bagaimana PDPR Diperkasakan Mungkin Pada Masa Akan Datang Kita Boleh Melihat PDPR Ini Sebahagian Daripada Kaedah Penyampaian Yang Sekiranya Tidak Dapat Dicapai Ataupun Kita Katakan Untuk Guru-guru Yang Perlu Tambah Masa Perlu Tambah Masa Pengajaran Contohnya Dia Tidak Boleh Mengajar Di Waktu Itu Dia Perlu Menambah Dalam Bentuk PDPR Ataupun Kita Panggil Pembelajaran Yang Melengkapkan Masa Maksudnya Dia Tak Habis Puliahnya Dan Dia Boleh Tambah Secara Di luar Dan Inilah Pemikiran Pemikiran Baru Dari Segi Penyeliaan Penyeliaan Pelajar PhD Masters Penyeliaan Pelajar Undergrade Telah Berubah Terlah Berubah Daripada Face to Face Mereka Perlu Secara Secara Mayak Tetap Mayak Sebagaimana Dikatakan Prof. Dr. Nana Tadi Tatap Mayak Saya pun Dapat Satu Istilah Tatap Mayak Maksudnya Kita Secara Mayak Penyeliaan Secara Mayak Bayangkan Viva Secara Mayak Defend Proposal Secara Mayak Kalau Sebelum Ini Kita Boleh Bayangkan Sebelum Ini Viva Secara Face to Face Tapi Sekarang Ini Telah Merubah Saya Yang Paling Ketara Sekali Bila Ditanya Soalan Berkaitan Dengan Apakah Changing The Mental State The Pedagogic What About The Strategy Ini Saya Melihat Kepada Pentaksiran Isu Pentaksiran Kalau Sebelum Ini Pentaksiran Kita Amalkan Secara Secara Face to Face Yang Ada Masanya Bila Berlaku Kerajaan Pandemi Ini Saya Nak Menjawab Kepada Soalan Yang Mereka Dua Bagaimana Changing The Strategi Kita Lihat Pentaksiran Dalam Talian Cuba Bayangkan Sebelum Ini Kita Tak Boleh Bayangkan Pentaksiran Dalam Talian Ini Boleh Berlaku Dan Ini Menyebabkan Kita Perlu Mengubah Dasar Dasar Dan Kuasa Yang Sebelum Ini Menyebabkan Kementerian Diterpaksa Mengubah Dasar Dan Polisi Yang Setiap Ada Contohnya Kalau Di Malaysia Ini Ada Pentaksiran Bilik Derajat Ataupun Pentaksiran Berasaskan Sekolah Di Samping Yang Besar Itulah SPM STPM STAM Dan Sebagainya Dan Pelaksanaan Secara Ini Kena Jelas Apa Toolnya Apa Bahannya Cuba Bayangkan Kalau Kita Beri Perperiksaan Bagaimana Kita Nak Mengetahui Kesahan Dan Keboleh Perperiksaan Keboleh Perjakan Calon Menjawab Adakah Satu Tool Yang Boleh Memastikan Pelajar Menjawab Secara Online Ini Ikhlas Kecuali Kita Letakkan Satu Rakaman Kita Minta Dia Buat Cermin Sama Dia Melihat Nota Dan Sebagainya Ini Antara Cabaran Cabaran Yang Kami Terpaksa Hadapi Bila Perlu Membuatkan Beberapa Pentaksiran Secara Online Ini Perlukan Satu Perubahan Anjakan Paradaim Mentor Seorang Tenaga Akademik Ini Sebab Kebiasaan Kita Buat Perasaan Katakan Tempoh Satu Jam Dua Jam Tetapi Sekarang Sudah Menjadi Satu Pentaksiran Talian Kita Perlu Berikan TAS TAS Dia Seharusnya Mempunyai Aras Teksonomi Belum Yang Tinggi Sebabnya Mereka Harus Menjawab Satu Soalan Yang Beruntuk Penilaian Yang Memerlukan Mereka Membuat Rujukan Sebab Itu Ada Beberapa Kertas Orang Ataupun Kursus Yang Memerlukan Mereka Menjawab Sehingga Lima Ataupun Se Ada Ada Mana Keboleh Pecahan Kesan Ini Yang Menjadi Satu Isu Dan Kami Terpaksa Juga Melihat Ada Beberapa Kita Buat Sebagai Cross Check Tentang Bagaimana Kita Nak Check Dia Punya Pregirism Jawapannya Dalam Tempun Tiga Hari Mungkin Pelajar Kita Sangat Smart Dia Smart Dia Tukar Maklumat Dia Tukar Dia Olah Dia Tukar Maklumat Jawapan Seolah-olah Sama Tetapi Sistem Yang Kita Ada Kita Panggil Tentin Kepada Jawapan Soalan Itu Yang Nilayanya Mesti Tiga Peratus Kebawah Sekiranya Lebih Tiga Peratus Kita Mengsyaki Ada Sesuatu Perkara Tidak Jawapan Ini Antara Tutul Yang Boleh Kita Lihat Ini Antara Yang Saya Boleh Jawab Kepada Tadi Bagaimana Kita Memberi Perhatian Bila Gelombang Gelombang Baru Dalam Pandemik Kita Lihat Satu Cabaran Yang Besok Itu Saja Pandangan Saya Doktor Andi Sekiranya Boleh Menjawab Terima kasih Alhamdulillah Terima kasih Doktor Saya fikir Jawabannya Dah Clear Tuan Puan Ahli Majlis Yang Berbahagia Kita Masih Ada Masa Dalam 19 Minit Mungkin Ada Satu Soalan Soalan Tadi Ternyata Dari Puan Widiawati Doktor Sekarang Ada Satu Soalan Baru Mungkin Satu Soalan Lagi Kena Masanya Terhad Dari Anik Widia Stuti Wujud Dalam Chat Dia Kata Very Interesting Explanation I Want To Ask The Question To Prof Abrahim Rajali What The Government Does To Improve The Senior Teacher Skills In Malaysia And What Do You Think About Improving The Teacher Creative Pedagogic Skills In New Normal Education Ini Soalan Ampun Lagi Dijawab Doktor Masih Ada Masa 15 Lagi Terima kasih Kepada Soalan Anik Wadiastuti Sebenarnya Di Malaysia Ini Guru-guru Yang senior Ini Kita Panggil Mereka Kembali Berkutus Andik Andik Wadiastuti What The Government Does Improve The Senior Teacher Skin In Malaysia And What Do You From What What Do You Maybe Berkaitan Dengan Latihan So Macam Ini Di Malaysia Ini Kita Yang Saya Sebut Tadilah Bila Berlaku Pandemik Ini Every Week Every Week Guru-guru Ini Akan Didedahkan Dengan Teknologi Teknologi Yang Perlu Dilengkapkan Awasnya Maksudnya Guru Harus Mengumpul Kredit Awasnya Kursus Sepanjang Pandemik Ini Mereka Harus Menghadapi Satu Kursus Daripada Pihak-pihak Di KPM Kementerian Bidikan Mesial Kursusnya Di Pihak Government Kami Ini Guru Di Sekolah Mereka Harus Kursus Every Week So Dalam Tempoh Katakan Hujung Minggu Sabtu Dan Ahad Mereka Akan Kumpul Kursus Kursus Ini Dan Mereka Akan Dapat Satu Certificate Yang Berkaitan Dengan Penggunaan Teknologi Dan Mereka Ini Dikhususkan Oleh Mereka Yang Dalam Bidang Instructional Teknologi Bukan Content Lagi Content Itu Mereka Sudah Kuasai Sekarang Ini Macam mana Mereka Nak Gunakan Instructional Teknologi Isunya Guru Senior Ini Saya Ambil Contoh Saya Kalau Saya Jadi Pendidik Sekolah Guru Sini Dia Fobia Dengan Kehilangan Satu Gambar Kita Pun sama Saya Kadang-kadang Fobia Bila Saya Klik-klik Hilang Rupanya Benda Itu Kita Minimize Saja Ini Di antara Yang Elemen Yang Diberi Latihan Kepada Guru Itu Diberi Refresh Kembali Kursus Berkaitan Dengan Instructional Teknologi Bukan Content Content Itu Mereka Sudah Kuasai Kalau Mereka Dalam Bahasa Cuma Element Instructional Termasuklah Membina Bahan Pengajaran Yang Saya Sebutkan Tadilah Membina Bahan Dan Menggunakan Platform Yang Sedia Ada Bagaimana Nak Menggunakan Google Classroom Bagaimana Nak Uploadkan Bahan Ini Yang Berlaku Dalam Konteks Di Malaysia Saya Ambil Contoh Itu Guru Di Malaysia Guru Yang Senior Tadi Guru Yang 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 Kita Katakan Yang Yang Dilahirkan Guru Generasi XYZ Ini Dia memang Tahu Dah Tunggu Saja Masa Dan Mereka Ini Sebagai Penunjuk Cara Kalau Di Malaysia Ini Kita Ada Kementerian Pilihan Malaysia Diturunkan Kepada Jabatan Pilihan Negeri Diturunkan Kepada Jabatan Pilihan Daerah Di Peringkat Daerah Inilah Guru Ini Dipantau Dilatih Supaya Terus Menguasai Ilmu Teknologi Kita Katakan Sebagai Mikro Maknanya Kita Boleh Touch Guru Ini Bipersonal Dengan Bahan-Bahan Yang Sedia Ada Dan Bagaimana Mereka Menggunakan Bahan Sedia Untuk Mengubah Platform Mengubah Bahan Itu Supaya Lebih Menarik Saya Ambil Contoh Guru Alumni PSI Yang Sebut Tadi Ada Seorang Cikgu Saya Panggil Cikgu Hayu Saja Dia Menghasilkan YouTube Kemahiran Mengajar Kanak-kanak Pendidikan Khas Kanak-kanak Orkizm Kanak-kanak Down Sindrom Kanak-kanak Stolernal Saya pun Tidak boleh Membayangkan Bagaimana Dia boleh Menghasilkan Satu Siri YouTube Pengajaran Setiap Setiap Kita panggil Di sini Rancangan Pengajar Harian Ataupun Indonesia Sebagai RPP Saya pun Belajar Sikit RPP Itu Dibina Sebenarnya RPP Ini Saya tahu Ketika Saya Kita Menghantar Pelajar Kita ke Jogja Universiti Tadi Saya Setuju Dengan Dr. Nana Tadi Kita boleh Bekerjasama Sebenarnya Dr. Nana Itu Seperti Tadi Kita dah Kerjasama Dengan UPI Memang Sudah Lama Kita Ada MOU Yang Cukup Rapat Ini Kita Buat Konferen Dan Kita Ini Macam Adik-beradik Kalau Saya Pernah Menghadiri Konvocation Di UPI Itu Dengan Adat Istiadatnya Yang Memang Luar Biasa Dan Kita Pernah Jemput Rektor UPI Sebelum Siapa namanya Prof Pak Apa Profesor Aseb Kadar Rahman Profesor Aseb Itu Saya Ada Gambar Bersama Dengan Dia Di Sini Sebagai Tetamu Kuh Hormat Dalam Convocation Dan Inilah Yang Kita Menjadikan Tradisi UPI Dan UPSI Ini Dia Memang Sudah Jadi Macam Rakan Karib Yang Sukup Saya Pun Dah Lima Ataupun Enam Kali Begitu UPI Dan Saya Sudah Boleh Tahu Di mana Sekolah Makmal Di mana Tetapi Saya Selalu Berhubung Dengan Fakultas Ilmu Pendidikan FIP Dan Saya Jemput Rakan-rakan Daripada UPI Itu Daripada Jabatan Sejarah Ke Mana-mana Jabatan Saja Untuk Datang Ke UPSR Berbalik Kepada Bagaimana Bentuk Training Tadi Itu Kalau Di Sekolah Kalau Di Universiti Di Universiti Ini Dia Pencara-pencara Senior Seperti Kami Perlu Mempunyai Satu Khusus Juga Kita Panggil Sebagai Tilas Teaching Learning Assessment And Supervision Teaching And Learning Itulah Dimasukkan Elemen Teknologi Kita Masukkan Teknologi Terkini Teknologi Pendidikan Abad 21 R4.0 Termasuk Yang Terkini Yang Harus Diikuti Oleh Pensarah Dalam Jam-jam Tentu Dan Mereka Harus Mengumpulkan Sejil Ini Satu Daripada Syarat Untuk Mereka Ini Diberi Prestasi Sebahagian Daripada Skor Prestasi Tahunan Kalau Pensarah Tidak 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 Mengikuti Tilas Teaching Learning Assess Permission Yang Ditawarkan Mereka Hilang 10% Markam Ini Di Antara Strategi Yang Digunakan Pakat Untuk Memastikan Pensarah Ini Tidak Ketinggalan Jadi Bila Kita Sebut Saja Kita Gunakan Secara Hybrid Mereka Dah Faham Apa Nak Dibuat Dengan Kursus Yang Secara Hybrid Apa Kursus Yang Kena Buat Secara Face To Face Apa Kursus Yang Fully Online Sekarang Memang Fully Online Macam Peranah Cakap Tadi Untuk Kemasukan Bulan 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 Ogos Kita Bawa Masuk Kita Bawa Lebih Kurang Dalam 2,500 Daripada 17,000 Pelajar Kita Kita Bawa 2,500 Saja Kedalam Dengan Syarat SOP Yang Cukup Ketat Kita Nak Pastikan Tidak Ada Kluster Baru Yang Wujud Daripada Pelajar Ini Balik Nanti Dan Cara Mereka Ini Dibawa Mempunyai Satu Protokol Yang Cukup Petat Dengan Adanya Dos Kena 2 Habis Yang Belum Habis 14 Hari Ataupun 21 Hari Itu Kena Habiskan Tempohnya Baru Dibenarkan Masuk Masuk Pula Ada Tempoh Tiga Hari Di Quarantin Didudukkan Di Kolej Ini Antara Yang Perlu Dibuat Dalam Proses Untuk Upgrading Skill Supaya Dia Menjadi Guru Yang Boleh Membantu Dari Segi Teknologi Pendidikan Dan Mereka Harus Digarap Dengan Instructional Teknologi Conten Yang Mereka Sudah Ada Bagaimana Mereka Mengubahkan Conten Itu Kepada Instructional Teknologi Dan Ini Yang Ditekankan Dalam Latihan Kepada Guru Senior Dan Saya Masukkan Juga Bagaimana Pensyarah Di UPSI Ini Dibangunkan Kemahiran Teaching Learning Access Support Itu Sebahagian Daripada Yang Pilih Dibuat Dan Sekarang Kita Laksanakan Secara MOOC Kursus Kursus Ini Buat Secara MOOC Maksudnya Ada Modul Modular Kita Gunakan Massive Open Online Process Kepada Kursus Yang Tidak Boleh Dibuat Secara Facebook Ini Kita Gunakan Massive Online Massive Open Online Process Yang Menggunakan Tapak Yang Sebut Tadi Yang Menggunakan UPSI Punya Sendiri Iaitu MyGuru Kita Ada MyGuru Yang Dibuat Ases Oleh Pelajar UPSI Yang Tidak Menggunakan Platform Online Mereka Hanya Menggunakan MyGuru Mana Yang Pernah Belajar Di UPSI Mereka Akan Diberi Nombor PIN MyGuru Disinilah Kita Ases Bahan Maklumat Pengumuman Private Message Kita Buat Konferen Video Dan Sebagainya Kita Ada Satu Tapak Khusus Di UPSI Yang Berbeza Dengan Universiti Lain Iaitu Kita Panggil Sebagai MyGuru Pelajar-pelajar Indonesia Yang Daripada UPI Yang Pernah Mengikuti Mata Kuliah Di Sini Mereka Diberi MyGuru Saya Beri Contoh Pelajar Pengen Konseling Awalkan Kanak Yang Sempat Hadir Ke Sini Yang Masih Belum Kami Berhutang Lagi Ialah Tentang Pendidikan Khas Sebab Masih Kita Ada Kota Lapan Orang Mereka Untuk Datang Ke Sini So Kita Sedang Menunggu Kalau Tidak Ada Pandemik Kita Bawa Mereka Dan Belajar Mata Kuliah Di Sini Kita Buat Transfer Kredit Di Samping Beberapa Sebenarnya Dengan UPI Kita Menghantar Nama-nama Pensyarah Yang Menyemak Disitasi Tisis Dan Sebagainya Bersama Dengan Saya Selalu Berhubung Dengan FIP Fakulti Ilmu Pendidikan Sebabnya Fakulti Saya Banyak Merujuk Kepada FIP Banyak Bidangan Bidang Bidang Kaunseling Dan Ada Juga Untuk Pengetahuan Prof Nanda Kita Ada Join 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 Apa Kita Join Grant Matching Grant Bersama Dengan Universiti Ini Mungkin Kami Pernah Manta Seorang Pensyarah Untuk Secara Pertukaran Pensyarah Dia Mengambil Cuti Sebabitika Dia Buat Di UPI Dalam Bidang Kaunseling Bapak Dr. Aziz Yang Pergi Ke sana Dan Dia Balik Ke sini Dia Memberikan Satu Kuliah Umum Berkaitan Bidang Dia Dengan UPI Ini Saya Memang Mengalur-ngalur Menganjur-ganjurkan Supaya Kita Terus Boleh Bekerjasama Kebetulannya Yang Bagai Prof Prof Dr. Nana Saya Pengurusi Majlis Lanjut Selepas Ini Sebab Saya Mewakili 9 Orang Dekan Kita Ada 10 Orang Dekan Saya Adalah Pengurusinya Memudahkan Kerja Ini Kita Nak Bawa Ke Fakulti Mana Kalau Kita Nak Bawa Ke Fakulti Sains Pemudian Yang Ada Geografi Sejarah Pengajian Sebagainya Kita Boleh Bawa Mereka Bersama Insya Allah Ini Antara Yang Boleh Kita Kerjakan Bersama Dengan UPI Ini Macam Kita Abang Dan Adik Maknanya Kita Memang Dah Lama Dah Bila Pro Nana Kata Tadi Dia Sampai 2008 Itu Mesti Persidangan Dui Tahunan Yang Kita Buat Sebab Kita Dah Kali Yang Ke Sembilan Ataupun Kali Yang Kelapan Saya Tak Pasti Semasa Saya Dekan Ini Sepatutnya Kita Anjurkan Pada Tahun Lepas Kita Kita Nak Secara Face To Face Ini Saya Masih Kami Lagi Berpegang Kalau Kita Pergi Indonesia Face To Face Kenapa Pula Orang Bandung Daripada UPI Tidak Datang Ini Yang Kami Pegang Dan Kami Harap Supaya Pandemi Ini Dapat Selesai Jalan Yang Kemasan Terdekat Itu Saja Dr. Andi Terima Kasi Alhamdulillah Terima Kasi Doktor Saya Fikir Jawaban Yang Comprehensif Bapak Ibu Para Masiswa Dan Hadirin Yang Berbahagia Alhamdulillah Kita Sudah Melakonakan Fesi Tanya Jawab Mohon Maaf Karena Waktunya Terbatas Kita Hanya Punya Jata Hingga 930 Beberapa Pertanyaan Sudah Dijawab Dengan Baik Oleh Narasumber Dalam Hal Ini Oleh Profesor Madya Doktor Abdurrahim Bin Rajali Ada Satu Kata Kunci Yang Menarik Tentang My Guru Itu Bisa Guru Saya Atau Guru Malaysia Itu Jadi Mungkin Indonesia Boleh Buat Indo Guru Tapi Nanti Jadi Guru Indo Good Tapi My Guru Itu Saya Pikir Talian Atau Website Yang Sangat Bagus Saya Tidak Membuat Kesimpulan Akhir Dengan Satu Harapan Bahwa Wawasan Kita Tentang Dunia Pendidikan Tidak Akan Berakhir Dalam Acara Kuliah Umum Secara Daring Pada Hari Ini Kita Akan Terus Selanjutnya Mungkin Dari Narasumber Yang Berbeda Jika Pada Hari Ini Kita Mendapat Pencerahan Yang Sangat Berharga Dari Yang Terhormat Profesor Madya Dr. Abdurrahim Bin Rajali Mungkin Pada Masa Yang Datang Kita Akan Mendapat Pencerahan Dan Wawasan Keilmuan Dari Dosen Luar Negeri Lainnya Sebagai Kita Maklum Bahwa ASEAN Association Of Southeast ASEAN Kini Telah Bersatu Dengan Adanya MEA Masyarakat Ekonomi ASEAN Atau EIC ASEAN Economic Community Dimana Arus Orang Barang Dan Gagasan Akan Datang Dan Pergi Silih Berganti Dengan Sangat Dinamis Sharing And Caring Berbagi Dan Peduli Juga Menjadi Moto ASEAN Karena Itu Marilah Kita Membiasakan Diri Untuk Berbagi Dan Peduli Dengan Berbagai Gagasan Dan Wawasan Tentang KeASEANAN Tapi Salah Satu Syarat Yang Penting Untuk Bisa Berbagi Dan Peduli Tersebut Kita Harus Mampu Mendengar Berbicara Dan Menulis Dalam Bahasa Inggris Karena Bahasa Inggris Nampaknya Telah Menjadi Common Language Bahasa Bersama Dalam Berkomunikasi Di Antara Anggota Anggota ASEAN Tentu Saja Bahasa Indonesia Dan Bahasa Melayu Juga Tetap Penting Karena Digunakan Oleh Lebih dari 600 Juta Jiwa Lebih Bapak Ibu Para Pelajar Dan Hadirin Yang Berbahagia Marilah Kita Akhiri Acara Kuliah Umum Di Dunia Maya Ini Tadi Prognana Kata Tatap Maya Boleh Salah Tapsir Datap Maya Bila Cibunya Maya Memang Ceronok Itu Memang Belajar Dalam Talian Jadi Maya Nama Indonesia Ramai Yang Namanya Maya Somel Pun Oke Oke Guru Marilah Kita Akhiri Acara Kuliah Umum Di Dunia Maya Pada Hari Ini Dengan Bersama-sama Pertama Mengucapkan Terima Kasih Dan Penghargaan Yang Tinggi Kepada Profesor Madia Dr. Abdurrahim Bin Rajali Yang Telah Mau Berbagi Dan Peduli Tentang Ilmu Dan Wawasan Pendidikan Yang Telah Beliau Berikan Dan Telah Kita Dengarkan Tadi Kedua Terakhir Marilah Kita Bersama-sama Mengucapkan Hamdallah Alhamdulillah Hirabil Alamin Terima Kasih Mohon Maaf Jika ada Kesalahan Dan Kekurangan Dalam Acara Pada Hari Ini Insya Allah Kita Akan Berjumpa Lagi Dalam Acara Yang Akan Datang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Pak Didi Terima 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 Pak Andi Bagus Oke Bapak Ibu Para mahasiswa Silahkan Boleh Masih ada Waktu Tiga Menit Lagi Tapi Karena Prov Nana Banyak Acara Prov Didi Juga Terima 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 Terima